Intro Fenomena badai pemutusan hubungan kerja seakan telah menjadi momok yang tidak bisa dihindari. Sepanjang tahun berjalan, sudah terjadi 1.311 kasus PHK yang dilakukan oleh startup di seluruh dunia. Dilansir dari laman resmi True Up Jumat 2 Desember 2022, Teh Winter memakan korban hingga 210.664 karyawan yang terkena PHK. Khusus di Indonesia, sejumlah kasus PHK datang dari startup vertikal Agritech seperti Tanihub, vertical e-commerce seperti JDID, Shopee, dan Ula. Selain itu, startup vertikal eduteh seperti Zenius, Ruangguru, dan Binar Akademik. Hingga yang sudah berstatus unicorn dan dekakorn seperti Sendit, Ajaib, Gotoh, dan Grab. Totalnya, sudah ada 23 perusahaan teknologi dan startup di tanah air mereduksi jumlah karyawannya sejak awal tahun. Terkini, Oyo Hotel mengumumkan akan memangkas 600 pekerjaan di Departemen Korporat dan Teknologinya, atau sekitar 1 per 6 dari total karyawannya. Dilansir dari Bloomberg, pada minggu 4 Desember 2022, juru bicara Oyo hanya menyebutkan angka pemutusan hubungan kerja, namun tidak memberi kejelasan lebih lanjut terkait pemotongan atau restrukturisasi di masa depan. Sohbank Group Corp yang merupakan pemegang saham terbesar di perusahaan pemesanan hotel tersebut tentu akan terkena dampaknya. Pada kuartal terakhir 2022, startup mengurangi biaya pemasaran serta biaya karyawan dan administrasi. Akhirnya, saat ini, Oyo berfokus di India, Malaysia, Indonesia, dan Eropa setelah mengurangi operasi di pasar yang sebelumnya dianggap penting seperti Amerika Serikat dan Cina. Sementara itu, perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi PT Mitra Usaha Indonesia Group Pinjol Modalku buka suara soal rumor pemutusan hubungan kerja besar-besaran dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Co-founder dan CEO Modalku, Reynolds Irsyan Wijaya menegaskan bahwa Modalku tidak melakukan PHK dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Mengenai PHK besar-besaran dalam 2 bulan itu tidak benar rumornya, kata co-founder dan CEO Modalku, Reynolds Irsyan Wijaya kepada bisnis minggu 4 Desember 2022. Sejauh ini, Modalku berada di 5 negara di antaranya Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Terima kasih telah menonton!